Bismillahirrahmanirrahim 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 Setelah tahun menatang ketika anak merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan Dan solusinya ada di situ Nih, kalau gak percaya ya Saya coba sebutkan dengan cepat Tidak usah ditulis Simak saja Atau lihat rekaman kemudian Baru anda tulis Cepat Saat masih dalam kandungan Diberitahu oleh Allah Kondisi kandungan akan begini Pergerakan-pergerakan janinnya dan seterusnya Quran surah ke-22 ayat yang ke-5 Doanya Supaya nanti kalau lahir anaknya soleh Dekat dengan Allah, baik dengan orang tua Quran surah ke-7 ayat 189 Begitu lahir diberi petunjuk Ibu yang baru melahirkan berikan asih sempurna Kalau pengen komplit berikan 2 tahun Bapak jangan ganggu ibu Fokuskan bapak untuk mencari rizki supaya bisa Men-supply kepada ibunya Quran surah ke-2 ayat 233 Itu nyata, betul Suami yang baru mendapatkan Karena keterudahan Dorong isti, berikan semangat Supaya nanti memberikan asih dengan kualitas terbaik Jangan diganggu psikologinya Karena itu tugas-tugas lain Bapak yang kemudian dorong itu Ya maaf ibu dan teman-teman sekalian Kita pasti akan mengerti Kalau ibu sedang melahirkan Rasa sakit itu setengahnya akan hilang Ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan Disampaikan kepadanya Setengahnya hilang Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya Masya Allah mama anak kita setelah lahir Masya Allah matanya mirip kamu Tapi kok bibirnya mirip tetangga kita ya Nah itu nanti bahasan yang lain Baik lagi sampai 2 tahun Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam Turun 4 pendidikan dini Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah Baik dengan anda dan bagus berkawal dengan lingkungan sekitaran Turun Quran surah ke 31 ayat 13 sampai dengan 19 Dia mulai belajar dengan serius Bagaimana supaya dibimbing cepat paham Turun Quran surah 9 ayat 122 Bagaimana kalau dia belajar Pelajarannya itu naik menjadi orang pintar Imannya juga kuat Turun bimbingan Quran surah ke 58 ayat ke 11 Bagaimana cara memulainya Supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5 Bagaimana cara dipercepat Kalau menghapal Allah yang tanamkan dalam jiwanya Walaupun dia mengikuti bacaan cepat menghapalkannya Turun Quran surah ke 75 ayat 16 sampai dengan 18 Apa amalan untuk mencapai itu Turun Quran surah ke 2 di ujung ayat 282 Kemudian naik lagi sampai dia berkelana Mungkin merantau Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan Mungkin kesini Tapi Allah berikan bimbingan Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda Komunitas yang tidak sama Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa Ada bimbingan di Quran surah ke 49 ayat ke 13 Mungkin engkau pun menemukan jodohmu disitu Maka ketika engkau bertemu dengannya Jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang Ya hati-hati Jangan dekati zina Jangan dekati yang buruk-buruk Tapi kalau mau cepat lamar Maka saya sering katakan Para akhwat yang belum menikah Jangan percaya Kalau ada laki-laki mengatakan Sayang Antara yuk pakai beca Aku bonceng yuk pakai motor Jawab dengan kalimat yang indah Aku tidak perlu motormu Yang aku perlukan Tuliskan nama aku di buku nikah kita Cata Bikin status Aku tak peduli dengan motornya Yang aku impikan BPKB-nya Oh Bisa aja Apa itu BPKB? Buku pernikahan Kita berdua Langsung direkam sana Tuh bu Suaminya ngerekam bu Masuk Maka berikan maharnya yang terbaik Turun Quran surah ke 4 Ayat yang ke 4 Langsungkan pernikahan Jangan lama-lama Quran surah 30 Ayat ke 21 Bahkan saat menikah pun Ada training khusus Training Quran ini Ini pendidikannya Nanti kalau menikah Suami kewajibannya begini Istri begini Quran surah 4 Ayat 34 Kalau ada persoalan komunikasi Sampai hal yang tak bisa dipecahkan Cari orang bijak untuk berkonsultasi Quran surah 4 Ayat 34 Sampai 35 Suami mulai bertugas mencari nafkah Bagaimana caranya? Turun Quran surah ke 2 Ayat 168 Yang standar Kalau pengen cepat Naik Quran surah ke 2 Ayat 172 Pengen cepat lagi Belum datang Keberkahan dah dibuka Turun Quran surah ke 7 Ayat 96 Apa anda kira bekerja? Tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan Kadang-kadang ada yang menyingkirkan Ingin menyungkurkan Kata Allah itu biasa dalam kehidupan Baka lakukan amalan ini Maka anda akan dilindungi Quran surah 17 Ayat 79 Sampai 81 Kalau ada yang sampai mengancam Lakukan dikir Nabi Yudhus Alayhi salam Quran surah ke 21 Ayat 87 Sampai dengan 88 Anda bekerja Tapi isti merawat anak-anak di rumah Juga belum tentu mudah Ada yang kadang-kadang teriak Ada yang berkata Ah amalannya Lakukan Quran surah ke 17 Ayat 23 Sampai dengan 27 Setelah itu kadang-kadang anda capek lah Dikir Nabi Yom Rahim Quran surah ke 26 Ayat ke 80 Kalau anda sakit Kata dokter Ini gak ada obatnya Ini mustahil Kata Allah Separah apapun Kalau anda lakukan Dikirnya Nabi Ayub Aku akan sembuhkan Seperti aku sembuhkan Ayub Turun Quran surah ke 21 Ayat 83 Sampai dengan 84 Anda sudah berumah tangga Tanda-tanda keturunan Kata Allah Lakukan amalan Nabi Zakaria Bahkan beliau sudah sepuh Rambut memuti Fisik sudah letih Isi di ponis medis Monopus dan mandul Tapi kalau engkau kerjakan amalannya Amalannya ada di Quran surah ke 3 Ayat 38 Doanya di Quran surah 19 Ayat 2 Sampai dengan ayat ke 15 Sampai dijamin keselamatan Dunia alam kubur Sampai dengan akhiratnya Anda bergerak lagi Bisnis semakin maju Maka bersyukurlah kepada Allah Turun Quran surah ke 14 Ayat yang ke 7 Cobaan-cobaan tantangan mulai hebat Petakkan tantangannya Rumuskan Mulai Quran surah ke 2 Ayat 214 Rinciannya di Quran surah ke 2 Ayat 155 Sampai dengan 157 Penyelesaiannya di Quran surah ke 3 Ayat 142 Kemudian jalanin dengan sabar Semua itu sampai Anda mencapai kematangan Kalau atas usia 40 tahun Sudah sukses orang tua masih ada Maka sertakan kesuksesan Anda Dengan membawa orang tua di dalamnya Berikan kemuliaannya Minimal doakan mereka Tuntunannya di Quran surah ke 46 Ayat ke 15 Sampai Anda semakin sepuh Bahkan bersikap seperti anak-anak lagi Quran surah ke 22 Ayat yang ke 5 Sampai Anda menyimpulkan Apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak Anda akan pulang Maka belajar cara pulang yang baik Supaya tidak macet Supaya tidak lama Dan tenang pulangnya Maka turun bimbingan di Quran surah ke 89 Ayat 27 Sampai dengan 30 Supaya pulang tenang Dipanggilnya enak Nyaman Setelah itu kemana saya pergi ya Allah Kamu akan pergi ke tempat lain Meninggalkan dunia Kamu pergi ke Jogja saja Perlu bekal Kamu pergi ke Eropa Perlu bekal Sekarang kamu akan meninggalkan dunia Ya pasti kamu perlu bekal Maka pelajari bekal apa yang layak Untuk ke tempat kamu berikutnya Namanya barzah Namanya kubur Bekalnya mal soleh Kalau kamu siapkan dengan baik Aku berikan keterangan seperti ini Maka diberikanlah keterangan Quran surah ke 3 Ayat 169 sampai 172 Tapi kalau kamu sembarangan jauh dari Aku tidak pernah cari bekal Maka aku berikan Hal yang sama Seperti yang aku berikan kepada Fir'aun Quran surah ke 40 Ayat ke 45 sampai dengan 46 Setelah itu kemana ya Allah Terjadi kiamat Quran surah ke 75 Semua satu surah Sekalian dengan kiamat Setelah itu kemana ya Allah Pilih Ada pilihan untuk ke surga Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum Ada yang sesurga dengan semua Para nabi Tetangganya nabi semua Masya Allah Para rasul semua Dari nabi Muhammad sampai nabi Adam Setelah itu ada orang-orang soleh Ada syuhada Ada suddiqin Amalannya di Quran surah ke 4 Ayat 69 Ada surga yang kedua Di taman surga Keindahannya tak terlukiskan Yang berikan langsung Allah Quran surah 51 Ayat 15 sampai dengan 23 Yang ketiga levelnya Kelas yang indah Rumahnya luas Seluas langit dan bumi Amalannya di Quran surah ke 3 Ayat 133 sampai 134 Ya Allah Aku sih gak apa-apa Yang penting ke surga Gak apa-apa ya Allah Yang penting surga Ya kalau begitu Turunkan Quran surah ke 2 Ayat 25 Jamin semuanya Tapi kalau kamu gak siap-siap Seperti itu Ada tempat yang kedua Namanya neraka Neraka aku siapkan Yang paling ringannya Ditarik oleh malaikat maut Ubun-ubunya ditarik Dia tidak punya Rasa humor Gak ada seleranya Hei Neraka yuk Gak ada Ditarik Dicelupkan Dicelupkan Seperti bikin teh celup Celup Angkat Celup Angkat Celup Angkat Bahasa Rabia Turun Angkat Turun Angkat Itu yang paling ringan Yang paling dalamnya neraka Jahannam disediakan untuk orang monafik Dan orang-orang kefir Di Quran surah ke 4 Ayat 140 Paling kiri sebelah bawah Kalau yang gak ke surga Belum ke surga Gak kenaka 50-50 Tempatnya dimana ya Allah Aku turunkan surah yang ke 7 Namanya Al-A'raf Ayat 45-47 Dia akan ada di pertengahan Antara surga dengan neraka Dia melihat semua penduduk surga Tapi ketakutan mendengar Jeritan ahli neraka Lihat bahasa Qurannya Melihat orang surga Pengen ke surga Ketakutan mendengar Jadi gak bisa ngintip Terneraka Lihat bahasa Qurannya Anda keluar dari masjid ini Jam setengah 3 malam Begitu keluar Di atas pohon ada suara Hihihi Ngintip gak? Apa? Pasti ngeri Jadi di dunia aja Begitu sudah ketakutan Apalagi cerit Ceritan tiap waktu Gak berani ngintip Berharap pengen ke surga Maka dengan rahmatku Aku ambil dia Aku tempatkan dia di surga Setelah proses hisab selesai seluruhnya Satu hari ya seribu tahun Ada semua Tunjukkan pada saya Mana yang gak ada di Quran Ada semua Makanya ketika Nabi diutus Untuk menerangkan Quran Nabi pun disebut hudan Walladzi arsala Rasulahu bil Hudan Allah ngutus Rasulnya dengan hudan Makanya ketika Quran Diterangkan oleh Nabi Jadi hudan Semuanya indah Berhasil semua Tenang Nyaman Bahagia Sukses Jangan lupa Subscribe Like and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!